Oke, kita lanjut soal nomor 50 di sini. Seorang anak dengan masa M duduk di puncak sebuah gunung S yang berbentuk setengah lingkaran. Berarti diketahui di S ini awalnya, berarti VS itu sama dengan 0, HS-nya sama dengan R. Kemudian di titik P ini, nanti ada H di sini, jabarannya adalah HP sama dengan R sin teta. Jadinya R sin teta. Berarti nanti kalau VS-nya 0, otomatis EKS-nya juga 0 dan nilai HP-nya adalah R sin teta. Nah, yang ditanya akan meninggalkan gunung S di titik P dengan nilai sin teta sama dengan. Berarti yang ditanya nilai sin teta-nya berapa? Kita jawab menggunakan energi mekanik EMS sama dengan EMP. EMS itu adalah EKS tambah EPS sama dengan EKP ditambah EPP. EKS itu kan 0, ditambah EPS itu M kali G kali HS. EKS itu adalah setengah M VP kuadrat ditambah M kali G kali HP. M-nya bisa kita coret, habis-habis-habis. Jadi tinggal di sini G kali HS, HS-nya kita ganti jadi R sama dengan setengah VP kuadrat ditambah G. HP-nya adalah R sin teta. Nah, kemudian, apa namanya tuh? Sini kan, GR sin teta ya. Nah, VP ini kan kita nggak tahu nih nilainya kan. Berarti kita gambar di sini dulu, kan anaknya di titik P di sini. Berarti kan kalau kita jabarkan, di sini ada W kan. W, di sini ada W, sudutnya di sini, W cos teta. Nah, bagian di sini ada W sin teta. Berarti dia menuju pusat lingkaran kan. Jadinya nanti sigma FS sama dengan M V kuadrat. Sigma FS-nya adalah W sin teta sama dengan, ini per R ya. M V kuadrat per M. Berarti M kali G sin teta sama dengan M V kuadrat per R. Nah, coret M, M. Berarti dapat nanti di sini nilainya itu, kita kali silang ya. GR sin teta sama dengan V kuadrat. Ini adalah V, VP. Oke, masukin sini ya. Berarti G kali R sama dengan setengah. VP-nya adalah GR sin teta ditambah GR sin teta. Berarti ini GR sama dengan setengah, tambahin kan satu artinya kan. Berarti 3 per 2 GR sin teta. Nah, GR-GR kan boleh dicoret. Jadi tinggal nanti sin teta sama dengan. Oke. Sin teta sama dengan, kita kali silang, 2 per T, 2 per 3. Nah, jadi dapatnya C ya. Sampai jumpa.